Sampang ini rumit-rumit enjoy, tentunya memimpin satu daerah ini khususnya Sampang, pertama saya niatkan ibadahnya, kedua saya memimpin pakai hati, tidak bukan nafsu, artinya bukan memimpin pakai nafsu, ketika kita memimpin dengan hati, kita melakukan pendekatan, komunikasi dengan seluruh ulama, seluruh tokoh masyarakat, Alhamdulillah aman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tretan Jawapos Radar Madura, kali ini bersama saya Muhammad Sugiyato, Kepala Jawapos Radar Madura Biro Sampang, edisi kali ini, edisi spesial, saya menghadirkan narasumber yang cukup hebat, bagi warga Sampang, tidak asing lagi, Ya kita langsung saja ke beliaunya, Bapak Bupati Sampang, Haji Selamat Juneti, selamat sore Bapak Suri, Mas Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat Ya, kelihatannya tetap seger Pak ya Kita harus tetap semangat Iya Tentang bagaimana kita melahani masyarakat Keputin Sampang Siap Siap Oke Bapak sebelum kepertanyaan saya ucapkan selamat dulu Bapak ya yang sudah selesai mengikuti program pemantapan pimpinan ya Pak ya P3DA kemarin, angkatan 11 Angkatan 11, Bapak Gimana Pak selama proses lemhanas itu Bapak? Alhamdulillah ya, jadi malah saya meminta, kalau bisa meminta kepada seluruh Bupati Wali Kota se-Indonesia, harusnya diwajibkan ya Mengerti acara itu, karena memang acara itu bagus Tentang bagaimana kita keindonesian, kebingungan tunggal ikan, dan seterusnya Termasuk bagaimana kita memimpin daerah-daerah kita masing-masing Alhamdulillah sangat bagus Sangat bagus Pak, seharusnya semua kepala OPD ikut Bapak ya? Seluruhnya, sebenarnya saya malah kalau saya bisa minta seluruh kepala daerah ya Wali Kota maupun provinsi, ya Keubatan, wajib ikut harusnya Tapi mungkin karena memang keterbatasan anggaran, mungkin pihak lemanah sendiri mengurangi apa-apa kuota itu Pak, dalam bincang-bincang kali ini saya ingin banyak mengulas tentang hari jadi sampang Bapak ya Kan 23 Desember besok ini tepat hari jadi sampang yang ke-397 Menurut Bapak, bagaimana Pak memaknai hari jadi sampang ini Bapak? Tentunya pertama kita harus bersyukur ya Bahwa kita sampang punya hari jadi Hari jadi yang ke-397 Tentunya kita memaknai hari jadi ini bagaimana kita Menestrufiksi diri Kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan sebagai putra daerah Kabupaten Sampang apa sebenarnya yang sudah dilakukan di Kabupaten Sampang? Kita sudah membuat apa? Maka dari itu kita interveksi diri untuk melakukan perbaikan untuk Kabupaten Sampang ke depan tentunya ya Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sampang Mari kita bersama-sama Pertama membangun-membangun itu Bukan karena dia bekerja infrastruktur atau yang lain Tapi menyumbangkan satu pikiran itu sama-sama juga sebenarnya Itu namanya kebersamaan Membangun Sampang Tidak bisa pemerintahnya sendiri Tapi saya ada keinginan seluruh stakeholder Seluruh RMS lemir masyarakat Untuk ikut bersama membangun Sampang yang sama-sama kita cintai Maka saya tekankan kepada seluruh OPD, masyarakat Pertama malah kita punya rasa memiliki Sampang yang sama-sama kita cintai Punya rasa cinta kepada Sampang Itu seharusnya yang kita miliki Jangan sampai ketika kita ditanya orang mana Malu untuk mengatang Sampang Kalau saya dari zaman dulu tidak pernah malu Untuk mengatang Sampang Di mata Bapak Sampang ini seperti apa Pak? Kalau bagi kami ya Karena kami memang orang perantau Saya sangat senang jadi orang Sampang Dan saya tidak pernah malu mengatakan bahwa saya berasal dari Sampang Maka saya mengajak kepada teman-teman setelah saya jadi Bupati Ayo buka Sampang seluas-seluasnya Perkenalangan Sampang secara positif kepada dunia nasional maupun internasional Kami mengajak itu Maka kita membuka seluruh usaha-usaha termasuk pariwisata di seluruh kebatin Sampang Kita buka akses seluas-seluasnya Kita buka bagaimana pariwisata atau wisatawan hadir Untuk Sampang supaya mereka bisa menikmati Sampang yang bahari Jadi tarjennya ke depan ini Sampang ini dijadikan kota wisata gitu Pak? Harusnya begitu Tapi memang karena memang ada banyak masalah ya Masalah itu bagaimana kita bisa meyakinkan para ulama Bahwa wisata itu tidak sebetul-sebetul merta negatif Tapi bagaimana Sampang ini membuka kita Tetap wisatanya wisata yang amanah, yang religius Maka saya perintahkan kepada camat, kepala desa Seluruh wisata yang punya potensi, seteluruh desa yang punya potensi wisata Di kebatin Sampang kita buka Kita serahkan kepada bumdesk-bumdesk mereka Kita serahkan pengelolanya kepada desa Banyak desa-desa kita yang sudah mulai tergerak hatinya Untuk mengelola wisata di kebatin Sampang Contohnya umpamanya di Ilon Malang atau yang lain-lain Maka kita dropping anggaranya untuk membantu Membantu desa tersebut Pembangunannya tentunya, akses infrastruktur dan lain-lain Itu yang kami lakukan selama ini Bapak, penetapan hari jadi Sampang ini Ada perubahan Pak, yang sebelumnya Hejiria Sekarang dikembalikan lagi ke Masehi Apa pertimbangannya Bapak itu? Dulu ini gini, jadi waktu tahun 2019 Waktu pertama kami dilantik Kok, apa namanya, kalender event kita Kok enggak, kok enggak, dengan tanggal yang sudah ditentukan Maka Sampang ini sebenarnya hari jadinya itu Di tanggal 12 Robiul Awal Kalau dimasehikan Sama dengan tanggal 23 Desember Maka waktu itu Kalau kita mengacu kepada kalender Apa Arab lah ya kan Maka itu agak susah Maka kita pindahkan lah Kita mengacu kepada Tanggal Masehi Kenapa? Supaya gampang kita untuk membuat Kalender-kalender Apa namanya Event untuk tahun berikutnya Karena kita ini pemerintah Indonesia Mengadopsi kepada Kalender Masehi tentunya Termasuk anggaran Anggarannya juga Pak Tentunya kita mengatur juga anggaran Juga agak kewalahan Ketika memang Tahun itu Kita pakai Tak silahin Masehi Tentunya itu yang menjadi pertimbangan kami Maka Kita harus merubah perbub Ya Merubah perbub Karena memang mungkin Dulu Pemerintah sebelumnya Ada benturan Atau waktu berbareng dengan hari natal Seakan-akan Acara Apa namanya Hari jadi itu Dianggapnya Sama dengan ini natal Tidak sebenarnya Tapi maka dari itu Kita merubah perbub itu Kita sinkronkan Dengan seluruh Event Kalender yang ada Di Kabupaten Sampang Maka kita tetapkan Dan merubah perbub itu Menjadi Tanggal 23 Desember Pastinya itu Pertama kali ini Pak ya Ya baru pertama kali Kita kembalikan kepada Tahun Masehi Ya Bapak Kaitannya dengan Sejarah Pedatapan hari jadi Ini kan Merujuk pada Pengangkatan Raden Praseno Ya Bapak Ya Saya ingin mengulas itu Bapak Logo Sampang ini kan Ada tulisan Truno Joyo nya Truno Joyo ini Kalau tidak salah Ini anak cucunya Eh Cucunya Raden Praseno Ya Banyak orang bilang Truno Joyo ini Bagi orang Basarkan Madura Adalah pahlawan Bapak Betul Makanya Banyak yang Menggunakan Namanya Seperti logo Di Sampang Truno Joyo Universitas di Banggalan Namanya Universitas Truno Joyo Banyak jalan-jalan juga Jalan nasional Yang Jalan-jalan Tapi sampai sekarang Beliau ini Dikatakan pahlawan Yang tidak Tanpa gelar Ini menurut Bapak Gimana Ada dua versi Tapi kami Sebagai orang Madura Tentunya Orang Sampang Kami bangga Punya pahlawan Seorang Truno Joyo Beliau adalah Pahlawan kami Tentunya Beliau adalah Pejuang menurut kami Tentunya Kami tidak malu Dan tidak Segan-segan Bagaimana Kita memperjuangkan Kepahlawan Truno Joyo Kami kemarin Mengusulkan kepada Kementerian Sosial Untuk Pangeran Truno Joyo Dijadikan Pahlawan nasional Tentunya Memang ada penolakan Atau yang lain Tapi tentunya Kami masyarakat Madura Harus mendorong Kalau merasa Orang Madura Mendorong Bagaimana Kepahlawanan Daripada Pangeran Truno Joyo Berarti sudah Ada upaya Dari Bapak Tentunya Kami Dari pemberian sebelumnya Sudah ada Kami juga Mendorong Malah Truno Joyo Lahir di Kepahlawanan Sampang Tokoh Madura Yang wajib Kita perjuangkan Kepahlawanannya Karena memang Dulu Tentunya Tentunya Berjuang Berjuang untuk Melawan penjajah Belanda Tentunya Ada pun Waktu itu Mungkin ada Konflik politik Yang lain Itu urusan Beda Tapi bagaimana Perjuangan Daripada Perni Tentunya Yang pasti Berjuang untuk Mengusir penjajah Di Indonesia Tentunya Jadi kebanggaan Madura Pastinya Menjadi kebanggaan Kita bersama Bapak Ngomong Ini Banjedengan Sudah hampir Dua tahun Memimpin Sampang Tantangannya Seperti apa Memimpin Sampang Keluf kesahnya Ternyata Sampang Ini Beda Dengan Keobatan lain Sampang Ini Rumit Enjoy Tentunya Memimpin Satu daerah Ini Khususnya Sampang Pertama Saya niatkan Ibadah Kedua Saya memimpin Pakai hati Tidak Bukan Nafsu Artinya Bukan Memimpin Pakai Nafsu Ketika Kita Memimpin Dengan Hati Kita Melakukan Pendekatan Komunikasi Dengan Seluruh Ulama Seluruh Tokoh Masyarakat Alhamdulillah Aman Saja Tergantung Bagaimana Kita Mengkomunikasikan Alhamdulillah Sampang Berjalan Dengan Aman Tentunya Seluruh Kegiatan Kita Akan Komunikasi Dengan Semuanya Kalau Memang Ada Hal-hal Konflik Sosial Ekon Komunikasi Yang lain Kita Selalu Komunikasi Tapi Memang Cara Memimpin Komunikasi Sampang Sangat Beda Dengan Komunikasi Sampang Beda Beda Pertama Adalah Kita Bagaimana Kita Merubah Mindset 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 Konsumtif Tapi Bagaimana Merubah Mindset Menjadi Produktif Kenapa Sampang Tidak Perlah Maju Itu Saya Punya Kajian Sendiri Banyak Hal-hal Yang Memang Turunan Yang Sampang Tidak Bisa Maju Karena Banyak Hal Pertama Ya Kata Saya Katakan Barusan Mindset Mindset Dari Mindset Konsumtif Menjadi Produktif Itu yang Kita Rubah Maka Kita Selama Hampir Dua Tahun Ini Pertama Kita Merubah Mindset Dari Pada Masyarakat Kami Tentunya Konsumtif Ketika Dikasih Bantuan Habis Tapi Kalau Produktif Beda Kalau Dikasih Bantuan Maka Dia Ada Outcome Kepada Pemerintah Daerah Itu Yang Maksudnya Produktif Nah Selama Ini Banyak Program Kita Memang Yang Konsumtif Maka Di awal Pemberitan Kami Kita Semuanya Kita Telah Betul Kita Evolusi Program Sebelumnya Untuk Perbayangan Program Berikutnya Maka Banyak Program Yang Memang Kita Coret Yang Konsumtif Kita Coret Yang Produktif Kita Tambah Itu Yang Menjadi Sampang Insya Allah Kedepan Bisa Berubah Itu Menarik Sekali Ini Konsep Bapak Sendiri Mungkin Itu saja Pemirsa Bincang-bincang Santai Dengan Bapak Bupati Sampang Mudah-mudahan Terima kasih Banyak Bapak Waktunya Sekian Padatnya Waktu Yang Bapak Jadwalkan Bisa Menyebatkan Misah Minyak-minyak Santai Dengan Jawab Poseran Madura Terima kasih Banyak Bapak Semoga Bapak Sehat Selalu Menjalankan Aktivitas Di Kabupaten Kampang Melayani Masyarakat Sampang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh